Pemirsa, kalau sudah dingin-dingin begini, di kota New York ini paling susah adalah mencari makanan yang sesuai dengan selera kita sebagai orang Indonesia. Memang di Health Kitchen ini banyak sekali restoran. Ada restoran Itali, ada restoran Korea, ada restoran Thailand, tapi jarang banget ada restoran Indonesia. Nah, kali ini saya langsung ketemu dengan satu warung namanya WarCop NYC, Warung Kopi NYC. Saya sudah cek di Instagram, katanya di WarCop ini banyak sekali makanan yang sesuai dengan warung kopi di Indonesia. Kalau gitu bagaimana kalau kita cek kali ini ya? Oke, ikuti ya saya ya. Dan tuasananya memang persis seperti ada di Warung Kopi. Kita lihat di sini nih, ada kerupuk. Halo, bagaimana kamu? Halo, saya baik-baik saja. Selamat datang di WarCop NYC. Terima kasih, terima kasih, dan karena kamu orang Indonesia, kita bahasa Indonesia aja nih, soalnya jelasnya Indonesia. Selamat datang. Terima kasih, namanya siapa mbak? Lakesia. Lakesia, saya mau pesen nih. Apa yang ada di sini, yang hari ini? Indomie goreng. Ada Indomie goreng. Macam-macam di sini juga ada popcorn chicken. Kita ada, kita ada juga ada bakwan. Ada bakwan. Boleh deh, saya minta satu Indomie goreng. Oke. Kayaknya mesti pakai telur. Oke. Sama pakai corned beef, kayaknya enak juga tuh. Oke, siap. Gitu ya. Single double. Single double itu maksudnya apa nih? Oh, yang ukurannya single atau double? Bedanya apa? Dua, iya? Kalau kita satu, iya double. Ini menarik nih. Karena orang Indonesia. Oh, oke. Makan internet di tengah New York begini nih. Enak banget. Oh, oke. Oh, oke oke. Oh, oke. The savoriness, the price, everything was perfect. I couldn't invest in anything better. Especially, I was walking around looking for a quick bite, and the place caught my eye. I didn't even know it was the first day opening. Makan. Like really good. Like, so, so good. It's good like, really good. I'd rate it a thousand out of a hundred, that's how good it is. Kayaknya udah sering orang ngomong mau punya restoran seperti ini gitu, Indomie. Jadi kayak berasa di Jakarta. Jadi ya seneng aja gitu, apalagi di Midtown gak usah pergi jauh karena kita juga tinggal di Manhattan. Karena orang nanya, Indonesia apa yang ada di kepala gitu, batik, kopi, gamelan. It's about tradisional, terus food segala macam. Nah kita pengen kalau yang bisa dilihat sekarang kan kita ngebawa foto-foto yang ada di Indonesia. Kita pengen ngebawa warpop yang di Indonesia ke culture yang di sini. Karena kan secara kota itu mirip. New York nih sebagai melting spotnya US lah gitu. Segala sesuatu yang munculnya entah di New York atau di LA, kadang tuh lebih mudah masuk ke state lain. Dan kita juga mau menunjukkan bahwa kita juga punya sesuatu makanan yang luar biasa dan juga culture yang luar biasa gitu. Kita yang ngeliat feedback dari tamu-tamu kita, kita bukan gak mungkin kita akan nambah menu lebih banyak lagi gitu. Ya itu dia tadi omrolan kita dengan WarCop NYC. Mudah-mudahan jalan terus dan semangat terus ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.